Masih bersama saya Ridwan di On The Ridwan Youtube Channel. Assalamualaikum. Pada video tutorial kali ini, saya berbagi 4 desain, yaitu desain ucapan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah tahun 2022 Masehi, format Corel dan Photoshop. 3 desain untuk Tweetbon, desain yang pertama seperti ini, yang kedua seperti ini, dan yang ketiga seperti ini. Dan satu desain untuk tampilan handphone. Jika kita mengirimkan ucapan dengan desain ini, maka full dalam satu layar handphone. Modelnya seperti ini. Nanti di video ini akan saya jelaskan bagaimana cara menambahkan foto, bagaimana cara melubangi desain yang untuk Tweetbon, formatnya PNG saat disimpan. Nah, bagaimana cara mendapatkan keempat desain ini? Seperti biasa, silakan teman-teman kunjungi Tutoridwan.com. Nah, setelah teman-teman membuka Tutoridwan.com di browser teman-teman semua, maka teman-teman pilih yang ini. Desain Tweetbon, ucapan, ibadah puasa, Ramadan 1443 Hijriah, tahun 2022 Mesehi, format Corel dan Photoshop. Silakan dibuka. Nah, di sini saya bagikan link-link downloadnya teman-teman, baik itu Corel dan Photoshop. yang pertama saya bagikan untuk tampilan handphone, seperti ini. Ukuran file-nya 5,63 MB. Lalu link downloadnya ini. Link downloadnya ini. Passwordnya ini. Jangan lupa, perhatikan besar-kecil hurufnya. Kita akan coba buka, teman-teman. Kita buka. Teman-teman akan diarahkan ke MegaNZ untuk mendownloadnya. Nah, sudah tampil seperti ini. Silakan teman-teman klik unduh di sini. Maka secara otomatis filenya akan terunduh di komputer teman-teman semua. Nanti teman-teman akan mendapatkan formatnya adalah RAR. Oke ya. Seperti itu, cara mendownloadnya. Lalu format Photoshop. Link downloadnya di sini. Perhatikan passwordnya ini. Nanti kita akan bahas bagaimana cara mengekstraknya. Selanjutnya, desain yang kedua. Format tweet bone. Seperti ini. Desainnya. Nah, jika teman-teman ingin menggunakan desain ini langsung, tinggal menambahkan foto saja di sini. Teman-teman cukup klik ini. Maka teman-teman akan diarahkan ke tweetbone.com. Nah, di sini teman-teman tinggal menambahkan foto sesuai dengan keinginan. Saya ambil contoh ya. Saya pilih foto. Lalu teman-teman ambil foto. Misalkan foto ini. Nah, setelah masuk di sini fotonya, teman-teman tinggal atur besar kecilan dengan menggunakan scroll pada mouse. Di-scroll gitu ya. Kalau misalkan terlalu besar tinggal digeser-geser. Lalu misalkan jika kurang besar di-scroll lagi. Lalu digeser ke bawah seperti ini. Jika sudah tepat posisinya, sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Atau besar kecil yang diinginkan. Lalu teman-teman klik tombol selanjutnya. Lalu, unduh untuk mengambil desain ini yang sudah ada foto teman-teman semua. Klik unduh. Nah, di sini sudah terdownload file-nya yang sudah berisi foto teman-teman semua. Tinggal di-share di media sosial teman-teman. Seperti ini ya. Mudah bukan? Nah, selanjutnya desain yang ini. Desain yang ini. Link download-nya di sini. Untuk Corel. Lalu password-nya perhatikan ini. Untuk Photoshop. Di sini. Link download-nya. Desain yang berikutnya. Untuk Tweetbound yang kedua. Model-nya seperti ini. Nah, seperti ini. Di sini ada penambahan amalan bulan Ramadan. Dan berpuasa, sholat tarawih, tadarus, jikir, buka bersama, kuliah subuh, itikaf, sedekah, dan dakwah Islam. Nah, jika misalkan ada yang tidak pas. Tinggal teman-teman ganti saja di sini. Link download-nya untuk Corel di sini. Perhatikan password-nya. Untuk Photoshop di sini. Lalu desain tweetbound yang ketiga. Seperti ini. Seperti ini. Link download-nya di sini. Ini untuk yang Corel ya. Lalu untuk yang Photoshop di sini. Link download-nya. Ukuran desainnya 20x20 cm. Jadi seperti itu. Link-link download-nya dan bagaimana cara mendownload-nya ya. Nah, sebelum kita mulai. Bagaimana cara melubangin dan bagaimana cara menyimpan format PNG. juga menambahkan foto untuk tampilan handphone ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe. Aktifkan tanda loncengnya agar teman-teman dapat mengetahui update video saya selanjutnya. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like atau suka. Dan mohon dukungannya untuk tidak mengklik tombol skip atau lewati pada iklan yang sedang berjalan. Baik teman-teman, sebelum kita buka desainnya, kita akan membahas bagaimana cara ekstraknya. Cara ekstrak filenya sangat mudah sekali. Nanti teman-teman akan mendapatkan file seperti ini. Bentuk Corel seperti ini. Bentuk Photoshop juga seperti ini. Kita akan ekstrak satu per satu. Yang pertama kita akan ekstrak untuk desain tampilan handphone dulu, yang ini. Perhatikan lagi di sini. Password-nya teman-teman. Nah, password-nya apa? Password-nya ini tinggal teman-teman copy saja. Copy paste saja. Lalu teman-teman buka lagi. Klik kanan. Lalu pilihnya adalah ekstrak here. Nah, di sini teman-teman diminta untuk memasukkan password. Baru kita paste seperti ini. Lalu di OK. Terbuka desainnya. Untuk desain yang ini, desain tweetbound 1, 2, dan 3. Perhatikan lagi password-nya di sini. Nah, password-nya begini. Tweetbound Tutoriduan 01. Nah, gitu saja. Kalau yang berikutnya, 02, 03. Ini 02, dan ini 03. Gitu saja. Kita copy saja ya. Kita copy dulu yang 01. Di sini. Kita copy. Kita buka lagi. Klik kanan. Ekstrak here. Kita paste. Kita OK. Terbuka. Berikutnya. Klik kanan. Ekstrak here lagi. Kita paste lagi. Ujungnya diganti 2. Oke, terbuka. Yang terakhir. Klik kanan. Ekstrak here. Kita paste. Kita buka. Ganti ke 3. Oke, sudah terbuka. Lalu untuk yang Photoshop. Photoshop di sini. Ini perhatikan untuk Photoshop. Yang pertama ini. Maksudnya ini. Only read one channel. Ini kita copy. Kita buka yang Photoshop. Klik kanan. Ekstrak here. Kita paste. Oke. Oke. Nah, yang ini. Untuk yang tweet bone. Tweet bone itu. Tinggal teman-teman ganti di sini. Tweet bone. Only read one. Format Corel kan. Tweet bone. Tutor read one. Ini saya copy. Saya. Lebarin dikit. Oh, ini yang pertama. Klik kanan. Ekstrak here. Saya paste. Oke. Kedua. Klik kanan. Ekstrak here. Saya paste. Diganti. Akhirnya 2. Ini juga. Klik kanan. Ekstrak here. Saya paste. Diganti. Akhirnya 3. Oke. Sudah terbuka semua nih. Nah, maka kita akan buka yang Corel dulu. Yang pertama kita buka yang ini. Tampilan untuk handphone. Kita buka. Nah, teman-teman akan mendapatkan file seperti ini. Yang lainnya kita buka juga ya. Kita buka semua dulu. Kita buka. Lalu yang ini juga kita buka. Yang lainnya juga kita buka. Nah, seperti ini. Nah, di sini teman-teman cukup menambahkan gambar saja di sini. Gambar saja di sini. Misalkan saya ambil gambar. Ambil gambar di Corel itu file import. File import. Saya ambil gambar. Ini saja. Lalu saya letakkan di sini. Besarnya, lebarnya saya samakan. Seperti ini. Lalu saya geser keluar. Nah, untuk memasukkan ke dalam sini. Teman-teman cukup klik kanan. Pilih power clip. Klik di sini. Nah, maka gambarnya akan otomatis masuk ke objeknya. Nah, jika gambar tidak masuk ke objeknya. Maka settingan power clip teman-teman harus dirubah dulu. Cara rubahnya di sini. Tool, option. Nah, di sini. Pilihnya yang when content. Bukan yang ini. Bukan yang dua di bawah ini. Always atau never. Awalnya kan begini. Workspace baru dibuka. Pilihnya adalah power clip prime. Pilihnya yang ini. Biar langsung ke tengah. Nah, jika ini terlalu besar dan terlalu ke atas. Kita bisa edit. Klik kanan. Edit power clip. Digeser ke bawah. Seperti ini. Setelah itu baru klik kanan. Finish. Ini desain kita, teman-teman. Lalu tinggal disimpan. Disimpan formatnya. JPG atau PNG. Kita simpan format JPG saja ya. File. Export ya. Kalau simpan format PNG atau JPG. Misalnya kita simpan di sini. File-nya. Saya gabungkan saja di PNG sini ya. Saya gabungkan di PNG sini saja. Tapi di sini save as tipe-nya saya pilih JPG. Saya export. Nah, jika desain ini tidak dicetak. Color mode-nya pilihnya saya biasanya RGB saja. RGB. Lalu di sini bisa kita atur resolusinya. Misalkan 150. Nah, di sini perhatikan. Ukuran panel-nya 355 KB. Cukup lah ya untuk di-share di media sosial. Oke, saya oke. Jika kita perhatikan. Kita akan lihat. Di sini. Nah, ini yang baru kita simpan setelah kita tambahkan foto di tengah sini. Dan siap untuk di-share di media sosial. Untuk memberikan ucapan selamat menunaikan ibadah puasa. Ini untuk tampilan handphone ya, teman-teman. Nah, selanjutnya. Nah, yang ini. Karena ini saya gunakan untuk tweet bone. Berarti harus saya lubangin. Kalau saya geser seperti ini. Maka di sini background-nya tidak berlubang. Tidak berlubang. Berarti solusinya. Kita akan lubangin. Cara melubanginya dengan menggunakan trim. Pilih dulu objek yang ini. Ini adalah objek pemotongnya. Atau objek yang melubangi dengan bentuk seperti ini. Nah, selanjutnya. Tekan shift. Pilih. Background. Pilihnya di sini. Di sini atau di sini. Kita coba di sini saja ya. Kita pilih yang di sini. Nah, setelah terpilih kedua objek. Objek ini yang tengah sama objek background. Maka akan tampil kelompok shaping ini. Jika hanya satu objek, maka kelompok shaping tidak tampil. Kita ulangi lagi ya. Pilih objek ini. Tekan shift. Pilih background. Maka tampil kelompok shaping seperti ini. Pilihnya adalah trim. Saya geser. Maka ini berlubang. Nah, karena ini berlubang. Jadi simpannya, formatnya adalah PNG. Kita simpan ya. Selesai semua. Seperti ini. Lalu pilih menu file. Export. Nah, di sini. Teman-teman pilihnya adalah PNG. Jangan lupa dicentang. Jika ada objek lain di luar desain kita. Ini kan ada objek lain nih di luar desain kita. Berarti ini harus dicentang. Lalu di export. Color mode-nya. Kita pilih RGB. Karena kita pilih yang berwarna. Nah, di sini. Di sini kita pilih yang 200 saja resolusinya. Cukuplah. Jangan lebih dari 2 MB. Jangan juga kurang dari 1 MB. Jadi, kita pilih yang ini saja. 1,30 MB. Untuk resolusi 200. Ini sudah berlubang nih, teman-teman. Lalu kita oke. Yang pertama. Selesai. Tweet bone yang pertama. Tweet bone yang kedua. Ini juga dilubangin. Kalau saya geser. Maka belum berlubang nih kan. Backgroundnya. Oke, kita akan lubangin. Nah, bagaimana cara melubanginnya? Caranya sama. Seperti yang di awal tadi. Pilih objek ini. Tekan shift. Pilih background. Backgroundnya pilihnya di sini. Maka tampil kembali kelompok shaping seperti ini. Pilihnya adalah trim. Untuk melubangin. Jika saya geser, maka berlubang nih objeknya. Sudah seperti ini. Tinggal teman-teman atur. Textnya misalkan mau diganti fontnya ini. Mau diganti fontnya ini. Mau diganti fontnya ini. Sesuaikan saja. Lalu di bawah sini. Jika ingin diganti-ganti atau ditambahkan. Tinggal diatur saja. Sudah seperti ini. Sudah berlubang. Lalu kita seleksi semua seperti ini. Pilihnya adalah file, export, kembali. SPS type-nya png, lalu di-export. Di sini resolusi 300. Kita perhatikan di sini. Nah, ini 2 MB. Kita bisa kurangi jadi 200. Nah, ini cukup deh. Lalu kita oke. Nah, selanjutnya desain tweet bone yang ketiga. Nah, yang ini. Ini ada 3 lapis, teman-teman. Saya geser. Ini 3 lapis. 1, 2, 3 sama background. Saya kembalikan ya. Berarti ini harus dilubangi semua nih, teman-teman. Kita akan coba lubangin yang pertama dulu. Pilih objek hitam. Tekan shift. Pilih objek yang ini. Yang berwarna kuning. Lalu kita trim. Kita akan lihat. Nah, jika tidak berlubang seperti ini. Maka akan sedikit kita edit. Kita edit, teman-teman. Kita edit ulang. Ini saya ctrl-z. Yang disini saya non-aktifkan saja. Atau saya delete. Nah, ini akan saya contour. Membuat bingkai yang seperti yang awal. Saya contour begini, teman-teman. Keluar seperti ini. Sudah seperti ini. Lalu ctrl-k pada keyboard. Ctrl-k untuk memisahkan contour-nya. Nah, sekarang kita sudah mempunyai 2 objek. Ini dan yang ini. Yang ini saya beri warna ini dulu deh. Beri warna ini dulu. Lalu kita akan trim, teman-teman ya. Pilih objek yang hitam. Tekan shift. Pilih objek yang berwarna kuning. Lalu kita trim. Kita cek. Nah, sudah berlubang ya. Lalu selanjutnya kita kembalikan. Pilih objek yang hitam kembali. Tekan shift. Pilih objek yang ini. Yang di luar. Lalu kita trim juga. Trim. Oke. Kita cek kembali. Nah, sudah berlubang juga. Nah, selanjutnya. Objek background-nya. Pilih objek yang hitam. Tekan shift. Pilih objek background. Lalu kita trim. Sama. Nah, berlubang dia. Oke ya. Nah, selanjutnya. Yang ini kita singkirkan. Kita simpan ini. Permotnya PNG. File. Export. Beri nama yang sama saja. Lalu kita pilih. Sub-as-tipenya PNG. Lalu kita export. Resolusi 300. Kita akan lihat berapa ukuran filenya. 1,33. Gak apa. Saya oke saja. Nah, kita sudah mempunyai gambar. Ini tadi JPG. Ini yang PNG pertama. Kedua. Dan ketiga. Siap untuk. Siap digunakan untuk tweetbon. Oke ya. Nah, itu dengan menggunakan Corel. Nah, bagaimana dengan Photoshop? Kita akan buka ya. Photoshop. Perhatikan di layar di sini teman-teman. Ini saya kelompokkan menjadi tiga kelompok. Yang pertama itu adalah Ornament. Jika saya non-aktifkan, maka akan hilang semua Ornament di sini. Yang kedua adalah kelompok atau group text. Text semua. Yang ketiga adalah kelompok design. Saya non-aktifkan. Hilang semua. Nah, ini ada satu layar namanya Insert Photo. Nah, di sini kita bisa menambahkan foto. Contoh. Ini dengan Photoshop ya. Tadi kan dengan Corel. Pilih layar Insert Photo dulu. Kalau teman-teman ambil foto. Ambil foto. File. Pledge. Ambil foto di sini. Ini saja. Samakan saja. Nah, sudah masuk seperti ini fotonya. Posisinya di atas. Di atas layar Insert Photo. Ini bisa kita geser ke sini. Sudah begini. Jangan lupa di centang atau di enter. Setelah kita geser ke atas seperti ini. Posisi layarnya seperti ini. Fotonya di atas layar Insert Photo. Lalu klik kanan. Pilihnya adalah Create Clipping Match. Malah gambarnya masuk ke dalam. Nah, jika teman-teman ingin mengatur efek teksnya, teman-teman bisa buka di sini. Teksnya dibuka saja. Misalkan mau dirubah warnanya, ibadat puasa, ingin dirubah warnanya. Pilih ini. Lalu di sini di layar. Pilih layar Style. Pilihnya adalah Gradient Overlay. Nah, sini teman-teman bisa atur posisinya modelnya seperti ini. Misalkan. Persennya tinggal di atur. Lalu posisinya, Angle-nya bisa diputar. Sesuai dengan keinginan. Kita kembalikan ke sini posisinya. Lalu di OK. Tinggal menambahkan shadow, garis luar, stroke. Tinggal di sini teman-teman diatur. Di layar Style. Ini untuk garis. Ini untuk shadow. Oke ya. Kita akan tambahkan shadow. Contoh. Di sini saya saya zoom. Tekan Alt. Scroll ya. Kita akan menambahkan shadow. Masih terpilih layar ini. Layar ibadah puasa ini. Text ibadah puasa. Pilih layar Style. Lalu pilih Drop Shadow. Nah, teman-teman bisa menambahkan shadow. Seperti ini tampilannya. Tinggal diatur Angle-nya. Ini ke sini. Tinggal diatur Blur-nya. Sebarannya maksudnya. Ini tinggal ditambah. Seperti ini. Lalu di OK. Untuk text yang lain caranya sama. Ini hasilnya. Bagus ya. Oke. Cara menyimpannya format jpg sangat mudah sekali. File shape as saja. Nah, teman-teman bisa menambahkan di sini. Misalkan saya ganti formatnya jpg. Lalu di shape. Nah, di sini. Di quality-nya. Teman-teman bisa atur. jika 11 itu 5 MB. Wah, gede banget. Kita bisa kecilkan jadi 10. Ini 3,9 MB. Cukup. Oke. Nah, itu yang untuk ucapan tampilan handphone. Gimana dengan yang tweet bone? Tweet bone yang pertama kita buka. Nah, ini belum berlubang teman-teman. Kita masuk di design. Nah, di sini. Nah, di sini belum berlubang ya. Belum berlubang. Cara ngelubangnya kalau di Photoshop sangat mudah sekali teman-teman. Teman-teman cukup tekan control baru klik layar 4 ini. Klik control gini. Nah, lalu pilih layar 1. Ini layar background. Lalu teman-teman cukup tekan tombol Dell pada keyboard. Dell. Maka backgroundnya akan berlubang sesuai dengan seleksi yang kita tentukan di awal tadi. Tinggal diaktifkan layar 4-nya. Dinoaktifkan. Ini sudah berlubang. Nah, control D. Nah, setelah berlubang seperti ini teman-teman tinggal simpan format PNG. Cara menyimpan format PNG berbeda dengan menyimpan format JPG di Photoshop. Menyimpan format PNG di Photoshop seperti ini. File pilihnya adalah shape for web. Nah, di sini formatnya adalah ini PNG-nya di sini. Nah, ini sudah PNG berlubang. Nah, berlubang. Tinggal diatur besar kecilnya. Nah, ini sudah berlubang. Seperti ini. lalu tinggal di save saja. Pilih save. Letakkan di mana? Tinggal diatur saja teman-teman. Misalkan kita letakkan di file Photoshop saja. Lalu, pilihnya save. Oke, sudah ya ini. Cara yang lainnya sama. kita langsung saja ke yang ketiga. Nah, ini kan ada tiga lapis. bagaimana cara melubanginya? Sangat mudah sekali. Kita buka design. Di design. Saya buka design. Lalu, teman-teman pilih yang ini. Layar 17. Tekan control. Baru klik. Transisi seperti ini. Baru pilih layar 16. Delete. Nah, delete. Lalu, teman-teman pilih lagi layar 15. Delete lagi. Lalu, pilih layar 1. Delete lagi. Nah, jika dinonaktifkan layar 17, maka hasilnya sudah berlubang seperti ini. Tinggal disimpan. File save for web. Ini hasilnya. Sudah berlubang. Tinggal tekan tombol save for web. Letakkan di sini. Save. Selesai. Kita kembali ke PSD. Ini file-nya. Nah, ini. Ini tadi yang format tampilan handphone. Ini yang formatnya untuk tweetbound sudah berlubang. Formatnya PNG. Kita buka. Nah, ini berlubang. Teman-teman. Ini juga berlubang. Nah, itulah teman-teman bagaimana cara menambahkan foto, baik itu di Corel dan Photoshop untuk desain tampilan handphone. Dan bagaimana cara melubangi untuk tweetbound, baik itu Corel dan Photoshop. semoga tutorial singkat ini bermanfaat. Sekali lagi, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan dan tentunya gratis bagi teman-teman yang belum berlangganan. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Semoga kita dapat menjalani ibadah ini dengan sempurna, dengan husu, dan diampuni semua dosa-dosa kita. Amin. Jumpa lagi di video tutorial saya selanjutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan diri dan keluarga, dan sukses selalu untuk Anda. Assalamualaikum.